Intro Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Lusers PT. CJS YMB Sekuritas Indonesia Kali ini kita akan membahas saham yang masuk ke dalam top gainers, top losers dan juga top value Yang dimana periodenya dari tanggal 19 April sampai dengan 26 April tahun 2022 Yuk kita langsung aja, yang pertama kita akan membahas saham yang masuk ke dalam top gainers Periode 19 April sampai dengan 26 April tahun 2022 ada saham BBCA yang mengalami kenaikan sebesar 6,54% ke level 8.125 Nah katalis dari BCA ini adalah bahwa BCA mencatatkan laba bersih sebesar 8,1 triliun rupiah Yang dimana ini terjadi pada triliunan 1 tahun 2022 Dan kalau kita perhatikan ini terjadi pertumbuhan, ini sebesar 14,6% year on year Dan kalau di sisi lain kita lihat QR payment dari BCA untuk kuartal 1 atau triliunan 1 tahun 2022 Ini melonjak 8 kali secara year on year menjadi 4 triliun rupiah CGSMB Sekuritas Indonesia ini meng-cover saham BBCA Cover dalam fundamental dimana rekomendasinya adalah hold dengan targetnya di 8.100 Nah di sebelah kiri saya terlihat dari pergerakan BBCA dari sisi teknikal Dimana pergerakannya cenderung sideways dan ada sedikit terakhir adalah terjadi penguatan Dan kalau kita perhatikan untuk saat ini BBCA akan menguji level resisten dari yang pertama adalah 8.225 Nah bila level resisten dari 8.225 ini break Peluang untuk BBCA naik ini cukup terbuka dengan resisten kedua ini di level 8.350 Namun kalau misalnya dari probabilitas ternyata resisten tersebut tidak break Dalam arti 2 resisten itu tidak break Ini peluang dia akan kembali akan swing Ini akan terbuka dengan mencoba untuk peluang untuk turunnya di level supportnya Itu di level 8.075 sebagai support pertama Lalu support kedua ada di level 7.775 Demikian untuk saham BBCA yang masuk dalam top gainers Untuk top losers periode 19 April sampai dengan 26 April 2022 Ada SCMA yang mengalami penurunan sebesar 6.87% ke level 244 Nah memang kita tahu bahwa SCMA sendiri juga baru merilis laporan keuangannya Dengan menghasilkan pertumbuhan sepanjang pendapatan tahun 2021 Dimana pendapatan ini naik sebesar 16,25% Year on year menjadi 5,93 triliun rupiah Dan kalau kita perhatikan secara rincian bahwa pendapatan iklan menjadi salah satu penyumbang Terbesar senilai 6,44 triliun rupiah Nah kita meng-cover saham SCMA dengan rekomendasi buy Dengan targetnya di level 540 secara fundamental Nah di sebelah kiri saya terlihat dari sisi teknikalnya Dimana kalau kita lihat SCMA cenderung lebih sideways Lalu terjadi penurunan lalu kembali lagi ke arah sideways gitu ya Nah kalau kita perhatikan dengan pelemahannya sampai di level 246 Ini memang pada perdagangan di 26 April memang melemah sebesar 0,81% Dan kalau kita perhatikan untuk pergerakan SCMA ini Ada potensi kelanjutan untuk pelemahan Namun ada beberapa support yang mungkin harus diperhatikan juga Yang pertama adalah support 240 Which is ini ada 6 poin di bawah supportnya Lalu juga support kedua adalah 218 Nah dari kedua support itu Kalau misalnya ternyata support itu kuat Peluang untuk mantul dalam arti terjadi rebound Secara short term potensinya terbuka Dengan resistance pertama di 268 Lalu juga resistance kedua di 308 Demikian untuk saham yang masuk ke dalam top losers Untuk top value ada saham bank mandiri Atau kodenya adalah BMRI Yang dimana transaksi selama seminggu kemarin Yaitu tanggal 19 April sampai dengan 26 April tahun 2022 Yaitu sebesar 3,6 triliun rupiah Dengan closing market di tanggal 26 adalah di level 8350 Nah kalau kita perhatikan juga memang katalis Dari bank mandiri adalah dari loan growth Dari full year 2021 ini terjadikan naikan Dimana secara year on year itu naik sebesar 9% Lalu secara key on key ini naik sebesar 3% Lalu memang ada guidance bahwa untuk loan growth Dipotensikan untuk tahun 2022 adalah di atas 8% Kami meng-cover saham bank mandiri secara fundamental Dengan target level 8700 dengan rekomendasi buy Nah di sebelah kiri saya terlihat dari saham bank mandiri atau BMRI Yang pergerakannya cenderung lebih sideways Namun terakhir setelah perdagangan ini terjadi Kenaikan yang cukup baik juga dari segi perdagangan ya bank mandiri Dan kalau kita perhatikan untuk level dari bank mandiri sendiri adalah Ini akan menguji resisten pertama di 8.475 Lalu bila resisten pertama di break oleh pergerakan saham bank mandiri Ini peluang akan naik masih cukup terbuka Dengan resisten kedua di 8.850 Namun kedua resisten itu ternyata tidak break ke depannya Ini ada potensi akan kembali swing Dengan pergerakan bank mandiri akan mencoba Terlihat disini adalah support pertama itu di level 8.050 Dan support keduanya di 7.875 Demikian untuk saham dari top value Sekian Gainers vs Lusers periode 19 April sampai dengan 26 April tahun 2022 Sampai jumpa pada Gainers vs Lusers selanjutnya Yang muda yang berinvestasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!